Pemirsa momen libur panjang lebaran Taman Wisata Monome Nasional Monas di Gambir, Jakarta Pusat ramai didatangi wisatawan, baik dalam maupun luar Jakarta. Monas jadi pilihan utama karena lokasi di jantung ibu kota sekaligus mengenalkan sejarah dan budaya bangsa. Berwisata menjadi alternatif yang banyak dipilih masyarakat untuk mengisi libur panjang lebaran. Taman Wisata Monas atau Monome Nasional yang berlokasi di kawasan Gambir, Jakarta Pusat merupakan salah satu lokasi wisata favorit pilihan warga Jakarta, bahkan luar Jakarta untuk berlibur bersama keluarga. Semua pengunjung asal luar Jakarta mengaku sengaja datang bersama keluarga di pagi hari demi menghindari kepadatan pengunjung yang biasa terjadi siang hingga sore hari. Selain lokasi yang berada di jantung ibu kota, Taman Wisata Monas menjadi pilihan utama berlibur sekaligus untuk mengenalkan kepada anak-anak mereka akan sejarah bangsa Indonesia. Yang memperkenalkan anak-anak lah dengan ibu kota Indonesia, Jakarta usia kan? Nanti juga pengen ke Dupan, ke Taman Mini, sekalian aja pak, tas libur panjang. Karena sekalian nganter anak tadi pulang ke Semarang, jadi mampir juga belum pernah ke Monas selama di Jakarta. Pengen naik ke atasnya. Gimana bu, setelah tau ke Monas sekarang bu? Nyaman ya. Diperkirakan volume pengunjung Monas akan terus meningkat hingga hari Minggu mendatang. Bagi anak yang berkunjung ke tempat wisata seperti Monas, sebaiknya selalu menjaga anak-anak agar tidak terlepas, serta menjaga barang bawaan supaya terhindar dari aksi tindak jahatan. Di Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Ya, libur lebaran kebun bidatang ragunan Jakarta di serburu ribuan wisatawan dengan harga tiket 4.000 rupiah. Wisatawan bisa menikmati berbagai atraksi hewan. Ribuan wisatawan memadati kebun binatang ragunan Jakarta sejak pagi. Hanya dengan tiket seharga 4.000 rupiah untuk dewasa dan 3.000 rupiah untuk anak-anak, wisatawan bisa menikmati berbagai atraksi hewan. Ada lebih dari 2.000 ekor satwa yang tinggal di kebun binatang ragunan. Selain itu, di lahan seluas 147 hektare ini ditanami ribuan jenis pohon yang membuat suasana ragunan tetap sejuk. Sejumlah rombongan keluarga juga asik menikmati santap siang sambil menggelar tikar di bawah pohon rindang. Namun, pengelola kebun binatang meminta agar wisatawan selalu menjaga kebersihan. Di ragunan itu pengen lihat-lihat binatang, ya menyenangkan anak-anak juga biar pada happy lah gitu. Tempatnya nyaman, sejuk, fasilitasnya makin baik dari tahun-tahun sebelumnya. Hingga akhir masa libur lebaran pada 21 April mendatang, pengelola menargetkan sekitar 800.000 pengunjung akan datang ke kebun binatang ragunan. Dari Jakarta, Elsa Kesi, Jamie Jasin, INews melaporkan. Ya, di libur lebaran kali di kawasan rekreasi Ancol Jakarta kian ramai pengunjung. Hari ini tercatat lebih dari 3.200 pengunjung memasuki kawasan Ancol. Taman impian Jaya Ancol masih jadi destinasi wisata favorit warga. Pantai Ancol dipadati oleh remaja hingga keluarga yang tegak mengisi waktu libur lebaran. Hari ini sekitar 1.000 kendaraan mobil dan 350 sepeda motor telah memasuki kawasan Ancol. Beberapa pengunjung mengaku memilih berlibur di Ancol karena terjangkau dan akses transportasi yang mudah. Baik, kita akan pantau suasana libur lebaran di kawasan Ancol. Kami terhubung dengan rekan Ayu Pratiwi di sana. Ayu, bagaimana keseruan di Ancol sore ini? Silahkan. Ya, juga ada juga pemirsa keseruan di Ancol hingga sore hari ini. Sangat seru sekali bahkan Ancol sekarang sudah sangat padat sekali oleh para wisatawan yang berkunjung. Tercatat memang sudah lebih dari 82.000 pengunjung yang datang ke kawasan Ancol ini dan memang jumlah ini diprediksi masih akan terus bertambah karena untuk penjualan tiket masih berlangsung. Dan diprediksi juga hari ini merupakan hari ketiga dari puncak pengunjung untuk libur lebaran dalam periode 10 April hingga 21 April 2024 ini. Dan jika kita melihat data, juga ada juga pemirsa, hari ini jumlah pengunjungnya tidak sebanyak seperti hari Jumat kemarin tepatnya. Karena di hari Jumat itu tercatat hingga 90.000 orang yang berwisata di kawasan Ancol ini. Dan memang dari pihak Ancol sendiri mentargetkan untuk para pengunjung di tahun ini akan ada sebanyak 800.000 pengunjung. Tentu jumlah ini meningkat 10% jika dibandingkan dengan libur lebaran di tahun 2023 yang lalu yaitu di angka 720.000 pengunjung. Dan untuk menyambut sukacita Hari Raya Idul Fitri dan juga untuk membuat liburan para masyarakat menjadi lebih asik dari pihak Ancol menyediakan beberapa acara. Di antaranya memang acara ini sudah terjadi ataupun sudah dilaksanakan dari tanggal 11 dan besok adalah hari terakhir untuk gelaran acara di Ancol. Di antaranya kemarin ada sempat pawai ketupat jadi ada beberapa puluh orang yang membawa ketupat untuk mengelilingi kawasan pantai. Kemudian juga ada sesi untuk memasak bersama dengan kuali yang sangat besar dan menu masakannya pun mencerminkan sekali di menu-menu lebaran seperti opor, kemudian ada sayur labu dan untuk hari ini ini adalah yang menarik untuk kaula muda Junada juga pemirsa. Karena memang di hari ini dikhususkan ada konser musik dan konser musik ini diisi oleh beberapa artis ibu kota yang cukup nyentik dan cukup diminati oleh para remaja-remaja karena saat ini juga kita pantau khusus untuk di area pantai sendiri itu menjadi kawasan yang paling favorit oleh para wisatawan karena semua gelaran acara diadakan di kawasan pantai yaitu tempat di belakang saya di kawasan Symphony of the Sea tepatnya di Pantai Lagun dan nanti untuk acara musik ini akan diselenggarakan dari jam 8 malam hingga jam 10 malam. Nah Junada juga pemirsa bagaimana? Ini mungkin menarik sekali ya untuk kaum-kaum jomblo mungkin Juno untuk mengisi malam minggunya bisa ke sini nonton konser bersama saya. Juno kembali ke studio. Oke, terima kasih Ayu tapi sayangnya saya udah gak jomblo Ayu ya Baik, terima kasih Ayu selamat bertugas kembali Kita ke informasi berikutnya pemirsa puluhan ribu pemudik lokal dan wisatawan dari berbagai daerah memadati stasiun Tugu, Yogyakarta untuk menghabiskan sisa libur lebaran di kawasan Melioboro Ribuan calon penumpang kereta jarak dekat KRL Jogja Solo antre berdesakan di pintu kedatangan stasiun Tugu, Yogyakarta Antrean membludak sejak Jumat sore dan mencapai puncaknya pada akhir pekan ini dengan perkiraan jumlah penumpang mencapai 30 ribu orang per hari Selain para pemudik lokal Jogja Solo dan sekitarnya para penumpang KRL umumnya merupakan wisatawan yang hendak berlibur ke kawasan wisata Melioboro Selama periode libur lebaran PT KAI Komuter telah menambah perjalanan relasi Jogja Solo menjadi 30 perjalanan dari sebelumnya 24 perjalanan Tak hanya di moda kereta Kepadatan arus kendaraan menuju kawasan Melioboro juga terjadi sejak pagi tadi didominasi ribuan kendaraan dari luar daerah Untuk mengurai kemacetan polisi memperlakukan sistem buka tutup dan rekayasa memutar melalui stadion Kridosono sebelum memasuki Jalan Melioboro Puncak kepadatan arus kendaraan wisatawan diperkirakan terjadi pada Sabtu Minggu ini Dari Yogyakarta, Herutri Joko Ainews melaporkan Memanfaatkan momen libur lebaran ribuan pengunjung memadati tempat wisata wahana air di Kota Bogor, Jawa Barat Tingkat kunjungan wisatawan dari berbagai daerah ini melonjak dibandingkan hari libur Ribuan pengunjung memadati tempat wisata wahana air di Kota Bogor, Jawa Barat di libur lebaran tahun ini Permainan ombak laut buatan juga menjadi daya tarik bagi para wisatawan yang datang dari berbagai daerah Para wisatawan bisa menggunakan bantuan perahu atau ban untuk merasakan sensasi deburan ombak buatan serasa berlayar di lautan Selain itu ada juga lokasi yang menjadi favorit pengunjung yakni area pantai yang menawarkan suasana pesisir lengkap dengan pasir laut Ya, kalau ke pantai kan kejauhan jadi disini ada, kalau menangnya ada pasirnya ada Anak-anak bagaimana? Suka atau gimana? Ya, pada senang, pada suka enak suasananya, adem dari jarak juga gak terlalu jauh Jadi peningkatan pengunjung sudah mulai terlihat terutama setelah lebaran kedua hari kedua lebaran ini meningkat simpikan hampir lebih dari dua kali hari pertama ya dan hari ini juga sudah mulai nampak peningkatan terus terjadi Sementara kita juga selain menyediakan berbagai event menarik ada wahana-wahana favorit yang saat ini juga sangat cocok untuk keluarga salah satunya adalah jungle beach di mana anak-anak bisa bermain pasir di sana Pada libur lebaran tahun ini jumlah pengunjung yang datang melonjak dibandingkan libur biasanya Diprediksi jumlah wisatawan akan terus bertambah hingga berakhirnya libur hari raya Idul Fitri Dari Bogor, Jawa Barat Andi Firmansyah Ainews melaporkan